Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di video ini saya mau ngejelasin apa sih ebitest itu ini istilah yang sangat umum di dunia marketing dunia advertising ini sangat sangat umum sekali dari dulu ya saya rasa bukan hanya di jaman online ya harusnya ya dan mungkin ini ada teman-teman yang belum tau, yang udah tau lebih baik skip aja yang belum tau boleh lanjutin karena teman-teman kalau belum tau, kudu tau karena kedepannya saya juga sering mention ini di youtube saya ini dan teman-teman biasa biar gak roaming aja kalau ada materi-materi bagus atau metode ini bisa langsung dipraktekan oleh teman-teman jadi definisinya apa itu ebitest jadi ebitest itu metode coba-coba teman-teman, metode coba-coba ilustrasinya gini ya ilustrasinya kita lagi ngerjain soal aljabar matematika kalau guru kita kita ngajarin kan misalkan ada soal kayak gini berarti kita harus 29 dikurangi 35 dipindah, pindah apa sih? pindah kwadran ya 35-nya kekananin jadinya minus sekian oh ini ini irasional maaf maaf saya ganti dulu angkanya ini irasional saya ganti dulu ya maaf ya nanti ketuk tambah 21 lah misalkan misal ya nah tambah 21 nah kalau secara analytics atau secara yang runut gitu ya atau yang kita biasa diajarkan di bangku sekolah itu kan untuk menyelesaikan masalah ini ini pindahin dulu ke kanan nanti ketemu hasilnya berapa lalu sama-sama di ya dikerjakan aljabar benerannya tapi yang namanya EBITES namanya coba-coba kalau kita udah punya pilihan ganda coba aja langsung cobain A A langsung dipangkatin 2 tambah 21 hasilnya 29 gak? B gimana? C gimana? D gimana? E gimana? sampai ketemu mana yang bener itu ilustrasi EBITES menurut saya ini harapan saya ini sederhana ya jadi EBITES itu ya coba-coba coba-coba opsi yang kita pilih oke lalu lalu aslinya gimana sih dalam prakteknya di kita jualan online jadi kalau secara umum EBITES itu untuk iklan jadi misalkan ada iklan A atau produk A produk B kayak gini ini kalau iklan ya yang contoh pertama iklan jadi produknya sama captionnya sama fotonya sama akunnya sama budgetnya sama tapi audiencenya dibedain ini kalau main facebook ads ya audiencenya dibedain yang ini mungkin audiencenya female misalkan atau wanita yang ini pria misal itu namanya EBITES lalu bisa juga location kalau misalkan di facebook ads produknya sama ya kayak tadi ya sekarang audiencenya sama nih sama-sama pria 29 tahun sampai 50 tahun misalkan audiencenya sama iklan apa videonya sama fotonya sama harganya sama budgetnya sama kecuali locationnya aja beda ini namanya EBITES location yang pertama EBITES audience demografi ya yang kedua EBITES location yang ketiga contohnya misalkan EBITESnya foto ini bisa diterapkan di shopee misalkan produknya sama produknya sama judulnya sama fotonya beda deskripsinya sama selebihnya sama harganya sama nah cuman masalahnya di shopee kalau gak salah ada peraturan kalau judul sama gak boleh ya jadi kalau mau judulnya dibedain dikit tapi fotonya kentara banget itulah namanya EBITES nah poinnya adalah variable yang sama entah itu audiencenya atau locationnya atau fotonya atau judulnya dan perbedaannya harus kentara jangan jangan beda-beda tipis gitu misalkan gambar kita misalkan jualan sepatu gitu ya jualan sepatu yang A dari sini yang B cuma gini jadi satu ke kiri satu ke kanan itu itu gak gak ini gak gak signifikan perubahannya jadi EBITESnya gak akan bagus karena kan kita mau tahu apa sih yang lebih 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 signifikan apakah A ataukah B nah jika misalkan ini mirip-mirip kita gak bisa bilang oh semua sepatu harus ngadep ke kiri gak bisa karena ini mirip sebetulnya mau ke kiri ke kanan gak preferensi tapi kalau misalkan yang ini tanpa model dan latar putih yang ini ada kakinya misalkan terus latarnya taman nah itu kan kentara ya nah kalau kentara kayak gitu kita bisa cek nah ujungnya apa ujungnya kita cari siapa yang menang jadi antara A atau B yang menang itu siapa nah si pemenang misalkan yang menang adalah A nih si pemenang kita duplikasi ke produk-produk yang lain ke iklan-iklan yang lain kalau tadi contohnya audiens ya kita ternyata EBITES audiensnya satu pria satu wanita ternyata lakunya di wanita ya sudah kita bikin iklan yang lebih banyak ke wanita karena gak logis kalau kita memperbanyak iklan ke laki-laki udah dicobain kan semua attribute-nya sama harganya sama fotonya sama budgetnya sama tapi hasilnya berbeda karena perbedaan tadi laki-laki sama wanita kalau ternyata yang bagusnya adalah wanita ya sudah wanita terus kalau pria pria terus foto juga sama tadi kalau contohnya tadi kita membandingkan EBITES yang foto latar putih sama foto latar taman dan ada talentnya ada modelnya kalau ternyata yang bagus penjualannya dengan talent ya sudah duplikasi ke semua produk fotonya kayak gitu semua jenisnya oke saya harap paham karena ini sebenarnya sederhana sekali teman-teman nah yang jadi pertanyaan apa itu menang nah misalkan kita udah EBITES nih EBITES kalau misalkan yang A omsetnya 500 ribu yang B omsetnya 450 ribu apakah sekonyong-konyong yang A ini kita duplikasi ke yang lain atau bedanya cuma 50 ribu nah ayo tapi kalau misalkan yang A hasilnya sejuta yang B hasilnya 10 ribu nah kan kentara kan apakah yang A di duplikasi ke yang lain yang jelas gak mungkin B karena yang B cuma ngasalin 10 ribu perak contoh lagi kalau yang A misalkan dapat 7 ribu klik di ini apa di iklannya atau di Shopee-nya yang B nya 100 ribu klik 100 kaki klik nah ini berarti mana yang mau di duplikasi ya kalau saya sih ya jelas yang ini nah cuman masalahnya kalau misalkan sama itu kayak gimana apakah duplikasi dua-duanya nah itu video selanjutnya karena saya harus minum dulu nanti akan saya buatkan video selanjutnya jika video ini yang likesnya nyampe 50 aja deh nyampe 50 video selanjutnya akan segera saya upload kalau enggak ya tetap saya upload juga sih sebetulnya oke tapi kalau mau tahu jawabannya kalau misalkan EB test nemu hasil yang seri kayak gini apa yang saya lakukan likesnya sampai 50 taruh klik likes di bawah sekian jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati